Baiklah adik-adik, pada video ini aku akan membagikan cara cepat nilai mutlak Tapi dengan catatan, cara ini bisa digunakan untuk soal tertentu saja Contoh soalnya itu seperti ini Mutlak dari 2x dikurang 5 sama dengan mutlak x ditambah 4 Nah, maksudnya soal tertentu itu begini Antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sama-sama ada tanda mutlaknya Caranya seperti ini Yang pertama kita buat dia seperti pemfaktoran 2x dikurang 5 ditambah x ditambah 4 Ini yang pertama Dan untuk yang keduanya Dia menjadi 2x dikurang 5 min x ditambah 4 Nah, seperti ini dia Sama dengan 0 Jadi dia seperti model pemfaktoran Yang pertama dia positif Ini dia ditambah Dan yang keduanya dia dikurangin Nah, tapi jangan lupa ini dibubuhi juga dengan tanda kurung Supaya tidak terjadi kesalahan operasi hitung Nah, kita hitung dulu yang ini ya 2x ditambah x 3x Min 5 ditambah 4 itu min 1 Nah, ini yang pertama Dan yang keduanya 2x dikurang x dikurang x itu x itu min 9 Sama dengan 0 Maka didapatkanlah HP atau himpunan penyelesaiannya itu Ada 2 buah Yang pertama ini X nya sama dengan 1 per 3 Dan yang kedua X nya sama dengan 9 Jadi HP dari soal ini Atau himpunan penyelesaian dari persamaan ini Yaitu 1 per 3,9 Ingat ya Kalau kita menulis himpunan penyelesaian itu Dari yang terkecil dulu Baru yang terbesar Nah, sekarang kan pertanyaannya Apakah cara ini berguna juga Bila dia pertidaksamaan Tentu saja berguna Nah, ini dia contoh soalnya Kalau dia Pertidaksamaan Mutlak dari 2x ditambah 3 Kecil Dari mutlak X Dikurang 2 Nah Ingat ya Cara ini hanya berguna Bila di kedua ruasnya itu Sama-sama ada tanda mutlaknya Nah, kalau dia pertidaksamaan Pengerjaannya sama saja Seperti ketika dia persamaan tadi 2x ditambah 3 Kita buat dulu seperti Pemfaktoran Ini ditambah X dikurang 2 Kemudian untuk yang keduanya 2x ditambah 3 Dikurang X dikurang 2 Nah, ini kecil dari 0 Karena soalnya tadi kecil Oke Kita selesaikan dulu satu-satu 2x ditambah x 3x 3 kurang 2 1 Ini untuk yang pertamanya Dan yang keduanya 2x kurang x itu x 3 Ini minnya masuk ke dalam Jadi 3 tambah 2 3 tambah 2 itu 5 Nah Kecil 0 Nah Kalau kalian lihat lagi Video yang sebelum ini Yaitu tentang pertidaksamaan Kalau dia kecil Itu pasti Himpunan penyelesaiannya Antara Maksud dari antara itu Modelnya seperti ini X itu terletak Di antara Bla 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 Dengan bla 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 Nah Sekarang kita cari dulu Bla 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 nya itu apa Nah Untuk bla 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 yang pertama 3x ditambah 1 Sama dengan 0 X sama dengan Min 1 per 3 Nah Ini dia bla 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 yang pertama Kemudian X ditambah 5 Sama dengan 0 X sama dengan Min 5 Nah Ini dia Bla 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 Yang kedua Ini yang keduanya Dan yang ini Yang pertamanya Nah Seperti biasa Kalau kita mau menulis Himpunan penyelesaiannya Kita tulis dulu Dari yang terkecil Nah Antara min 3 sama min 5 Mana yang lebih kecil Ya Min 5 lebih kecil Berarti Himpunan penyelesaiannya Itu X terletak Di antara Min 5 Dengan Min Sepertiga Nah Seperti ini Cara Menuliskannya Bila soalnya Pertidaksamaan Kalau kalian menggunakan Cara biasa Bisa juga Cuma akan lebih makan Banyak waktu Tentu cara ini Lebih efektif Dan efisien Apalagi kalau Sedang dalam ulangan harian Terima kasih Terima kasih.